Terkait tingkat inflasi tinggi hingga kenaikan BBM, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Uno, dalam kunjungan ke Jambi, akan segera berikan solusi untuk UMKM dan pariwisata di Provinsi Jambi. Jambi menjadi daerah dengan tingkat inflasi tertinggi di Indonesia. Dengan naiknya harga BBM harus diantisipasi khususnya di destinasi wisata. Untuk itu harus dipastikan produksi dan kelengkapan destinasi tidak terkerek inflasi karena daya beli masyarakat masih terbatas. Terkait hal itu, Kemen Parekraf akan berikan solusi agar menekan biaya produksi, juga pendanaan, permodalan, agar arus kas yang terdampak kenaikan BBM diringankan. Dengan kolektif bersama-sama, bergandengan tangan diharapkan efek kenaikan BBM tidak terlalu berat. Kemen Parekraf akan terus berupaya bergerak lebih cepat untuk atasi dampak kenaikan BBM. Sandiaga Uno mengatakan pendanaan akan diberikan kepada pelaku UMKM, apalagi di tengah kenaikan harga BBM. Beban UMKM akan makin berat karena kenaikan harga BBM juga akan meningkatkan beban produksi. Harus diberikan solusi termasuk cara menaikkan omset. Daerah dengan tingkat inflasi yang tertinggi di Indonesia, jadi dengan meningkatnya harga BBM, ini kita harus antisipasi. Khususnya di destinasi wisata yang sangat memiliki keunggulan. Mauro Jambi misalnya, Kerinci, nah mereka harus bisa menyikapi untuk memastikan bahwa produksi dan kelengkapan destinasi tidak terkerek harganya oleh inflasi karena daya beli masyarakat yang masih sangat terbatas. Kami akan memberikan solusi agar mereka bisa menekan biaya produksi mereka, mereka bisa menekan juga untuk produk-produk pengasan ekonomi kreatif. Dan terakhir, kami juga akan memberikan bantuan pendanaan, permodalan agar arus kas mereka yang hari ini terdampak karena peningkatan BBM ini bisa diringankan. Terima kasih telah menonton!